Intro Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Jumpa kembali di RHI Renungan Hari Ini RHI Renungan Hari Ini Bersama saya Pendeta Lukas Eko Sokocok Dari Padipoan Diakunia Mitra Kinaseh GKJ Purworejo Pecinta RHI yang diberkati Tuhan Saat ini saya akan ngajak kita untuk menghayati satu tema yang sangat penting Yaitu Tuhan mengendaki kita tetap sehat Menjaga kesehatan bagian dari iman Itu judul yang kupilih Menjaga kesehatan bagian dari iman Sudara tema ini saya anggap penting karena Untuk bisa memuliakan nama Tuhan Untuk bisa melayani Tuhan Untuk bisa berkarya di dalam Tuhan Maka suka atau tidak, siap atau tidak Saya, sudara kita harus tetap sehat Mari kita refleksikan hari ini dan mari kita siapkan dengan membuka bagian dari firman Tuhan berikut ini Mari kita bersama membuka kitab surat 3 Yohanes Surat Yohanes yang ketiga Atau 3 Yohanes Kita cermati sabda Tuhan berikut ini Surat Yohanes yang ketiga pasal 1 ayat yang kedua Yang demikian firman Tuhan Sudaraku yang kekasih Aku berdoa Semoga engkau baik-baik saja Dan sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Saya ulangi Sudaraku yang kekasih Aku berdoa Supaya engkau baik-baik saja Dan sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Sama seperti jiwamu Baik-baik saja Surat Yohanes yang ketiga Pasal 1 ayat 2 Pecinta RHI Renungan hari ini Yang diberkati Tuhan Rajin melayani Bagus Rajin bekerja Baik Apalagi untuk kepentingan keluarga Bertanggung jawab Untuk suatu pekerjaan Sehingga dilakukan dengan serius Bagus Tapi Kalau itu tadi semua dilakukan Sampai kita Tidak menjaga kesehatan Saking semangatnya Lupa istirahat Telat makan Dan seterusnya Lalu Tidak sehat Atau sakit Maka itu adalah Sebuah Yang Kurang tepat Sebuah hal yang Kurang tepat Karena apa? Karena Tuhan mengendaki Kita mampu menjaga kesehatan Menjaga kesehatan Begitu penting Itulah sebabnya Dalam bacaan kita tadi Surat Yohanes yang ketiga Pasal satu Ayat dua Diungkapkan Ada tiga poin penting Yang pertama Aku berdoa Dikatakan untuk Kauyus ya Dikatakan Aku berdoa Artinya Artinya orang beriman Juga perlu saling menopang doa Supaya saudara-saudaranya Juga tetap Sehat Berdoa Pertama Menopang dalam doa Bahkan kalau ada yang sakit Kita juga berdoa Saling Mendoakan Itu ciri khas Orang yang Beriman Yang kedua Supaya engkau Baik-baik saja Sehat 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 Dalam segala sesuatu Sudara tahu bahwa Sehat itu Tidak hanya fisik Fisik penting Kita kuat Wah Itu Tuhan Tapi sehat Sehat juga Harus terkait Dengan Psikis Psikologis Sehingga kita memiliki Rasa yang Bersuka cita Menghadapi kehidupan Sekalipun banyak tantangan Beban yang berat Tapi tetap dihadapi Tidak stres Tidak dipresi Karena kita memiliki Kesehatan Psikis Kesehatan fisik Kesehatan psikis Tapi juga jangan lupa Kita juga perlu Untuk memiliki Kesehatan Rohani Spiritual Relasi Dengan Tuhan Kita punya banyak Pergumulan Kesulitan Persoalan Iya Tetapi kita Yakini Bahwa dia menopang kita Bahwa Tuhan Menolong kita Jadi Sehat Secara Fisik Sehat Secara Psikis Sehat Secara Spiritual Itu yang dikendaki Tuhan Dan kita saling Menopang Saling mendoakan Tapi ada yang menarik Bagian ketiga Yaitu Supaya Engkau Sehat 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 Saja Dalam Segala Sesuatu Artinya Di dalam menjalani hidup Dengan perkumpulan ini Kita tetap Berpengarapan Di dalam Tuhan Sehatnya Komplet Ya Sehatnya Komplet Dalam Sungguh Jadi Di sendiri Di sendiri Saja Di hari ini Dalam RHI Renungan hari ini Kami dimampukan Untuk Memelihara Kesehatan Bagi Kemuliaan Tuhan Demi Kristus Pengantar kami Haleluya Amin Amin Terima kasih